Pemerintah Desa Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Riau kembali menyalurkan bantuan langsung tunai BLT dana desa tahap 2 dan tahap 3 anggaran tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini, kami ke Pemerintah Semibu Hulu kembali menyalurkan bantuan langsung tunai dari dana desa untuk tahap 2 dan tahap 3, yaitu Mei dan Juni. Sebanyak 60 kakak terdaftar sebagai penerima bantuan, dibagikan masing-masing penerima mendapat Rp1.200.000 untuk 2 bulan yakni bulan Mei dan bulan Juni. Penyaluran BLT dana desa tersebut berlangsung di balai desa setempat dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, serta jaga jarak. Dalam pembagian BLT dana desa ini dihadiri camat kubu Asrul S.S.O.S. Kapolsek Kubu Iturudi Sudaryono S.I.K.M.M. dan Ramil 04 Kubu Kapten Infantri Alfarisi, Babinkam Tikmas Desa Sungai Kubu Hulu, Brigadir Arsat Effendi, Babinsa Sungai Kubu Hulu Serda Sugeng, Kepala Desa Perangkat Desa, BPD, Pedamping Desa juga warga penerima bantuan. Penyaluran BLT dana desa sungai kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Riau ini berjalan aman dan sukses karena sesuai prosedur dan transparan. Fahro Rozi mengabarkan, dari Kecamatan Kubu Rokan Hilir Riau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!